Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang penantuan remaja sementara Menanggalkan simbol logor remaja kemim Dari adik-adik remaja yang akan dialihkan ke pemuda kemim Souber diketahui bahwa pelayanan remaja itu Dari usia 12 tahun sampai mau 17 tahun Nah sebagai simbol mereka sudah melaksanakan kegiatan Dan pelayanan juga di dalam remaja, mereka mendapatkan bunga, bunga tanda sukacita yang nantinya akan diselesaikan ke pelayanan pemuda. Dan kemudian dari simbol yang sama, yang sudah ditanggalkan dari pemuda, dari remaja yang sebelumnya, yang sudah berusia di atas 13 tahun. Sekarang mereka menyambut, ada remaja yang baru, di dalam pelayanan remaja ya. Nah demikian juga di pemuda, ketika adik-adik remaja ini sudah selesai dalam pelayanan remaja, mereka masuk ke dalam pelayanan pemuda. Nah inilah yang dinamakan sinergi pelayanan, yaitu untuk anak sekolah minggu, mereka mendapatkan dasar iman mereka, yaitu iman keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam remaja mereka itu menjadi teladan, dalam berakar, bertumbuh, dan berbuah oleh Kristus. Dan ketika masuk di pemuda, mereka akan masuk dalam sebuah pelayanan yang lebih mandiri. Nah jadi mereka, pemuda gemim adalah pemuda yang mandiri. Dalam artian, mereka dapat mengerjakan dengan antusias yang sama, dengan inisiatif juga. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan, mereka dapat mengerjakan dengan antusias yang sama, dengan inisiatif juga. Semoga Tuhan, mereka dapat mengerjakan dengan antusias yang sama, dengan inisiatif juga. Kita telah mengaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kepala Gerinca, yang telah memberkati pelayanan, terutama komisi pelayanan dan sekolah minggu, komisi pelayanan remaja, dan komisi pelayanan pemuda.